Suara apa? Si Aman, ayo kita kesana ya. Kan aku pinjem, pinjem dari Raguna. Dan ini sudah beranak ini, sudah empat anaknya. Selalu saya serahkan mereka. Dan hidup semua ya? Iya. Ada sembilan sasaran tebak, sembilan sembilannya jatuh. Dan sekarang Man, sekarang kamu coba. Waduh. Kalau Bang Yos melihat Jakarta sekarang ini, baru setahun lebih dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Basuki. Komentar Bang Yos apa? Yang saya komentar, saya senang itu ya. Karena ada niat untuk melanjutkan PTN. Langkah tegap harapan diburu, meski usia tak lagi belia. Bergulat di partai baru, namun kalah di semua pemilu. Fonis Hakim satu bulan diketuk, tapi cita-cita terus dipupuk. Tak kenal mundur, sang prajurit tempur. Kaca mata hitam tak pernah lepas memingkai wajahnya. Posturnya tetap tegap, meski usianya hampir kepala tujuh. Menembak masih jadi kegemarannya. Itulah Sutyoso atau yang lebih kita kenal dengan Bang Yos. Sapaan yang melekat hingga kini, meski sudah tak lagi jadi pemimpin nomor satu di ibu kota. Sepuluh tahun Bang Yos mendapat mandat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ialah satu-satunya gubernur yang merasakan lima kali pergantian kepala negara. Mulai dari Soeharto, BHB, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Bang Yos membuktikan ia mampu bertahan, kerasnya hidup di dunia militer, menjadi pelajaran saat berjalan di dunia politik. Pembangunan jalur khusus bus yang dikenal sebagai busway dengan armadanya bernama bus Transjakarta adalah salah satu peninggalan mantan Pangdam Jaya ini. Meski sempat diprotes keras di awal kemunculannya, keberadaan bus Transjakarta kini justru jadi tulang punggung transportasi masal ibu kota. Namun, ia juga kerap dikecam karena kebijakannya yang dianggap tidak memihak rakyat miskin. Contohnya, penggusuran pada gangaki lima hingga permukiman kumuh. Enam tahun sudah, sejak Bang Yos meletakkan jabatannya sebagai gubernur, namun ia masih bermimpi jadi pemimpin negeri. Bermodal tiket ketua partai dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, kursi Indonesia I jadi tujuannya kini. Bagi ayah, dua putri ini, perjuangannya membangun Indonesia belumlah usai. Assalamualaikum, Bang Yos. Assalamualaikum, Bang Yos. Salam pagi, Bang. Inilah Aiman dan... Bang Yos. Jadi pagi-pagi sudah sibuk dengan mobil? Ya, biasanya pagi-pagi selain ngecek piaran-piaran. Boleh dong saya ikut Bang Yos? Boleh. Saya ikut Bang Yos. Kapan lagi di stream sama Bang Yos? Aduh. Siap. Siap, Bang. Kita keliling-keliling, muter ke lahannya Bang Yos. Suara apa Bang? Ayo kita kesana. Tuh. Tuh. Anda mungkin mendengar, saudara, suara. Itu adalah suara siamang. Ini yang betul-betul kayak di hutan ini. Tapi Bang, kan ada pertanyaan. Undang-undang nomor lima tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam tidak membolehkan orang untuk memelihara ini. Harus diserahkan kepada negara. Ini gimana, Bang? Ada yang boleh dengan izin Kementerian Hutan. Dan saya ada izin. Resmi ini, Bang, ya? Resmi. Meskipun milik negara, tapi dititipkan gak, Bang? Kayak ini kan aku pinjem. Pinjem daya guna. Oke. Dan ini sudah beranak ini, sudah empat anaknya. Dan selalu saya serahkan mereka. Dan hidup semua ya? Iya. Dan ada petugas yang berkala kesini? Oh iya, kan ada dokter-dokter Ari namanya yang memelihara ini. Oh iya. Yang menjahat-jahat Ari. Kan saya lepas begitu kan, jadi kayak habitatnya. Dia gak bisa lompat kesini ya? Ada air, dia takut. Saudara-saudara bisa melihat. Itu udah siamang. Saya hanya melihat ada dua. Ada dua. Tidak bisa melompat karena takut ada air. Sekarang lagi kunting lagi ya. Oh yang ini, kiri ini. Oke, oke. Ini betul-betul kayak kebun binatang ini. Ada suaranya begitu asri. Lebih tepatnya hutan. Ada ikannya ini. Ini jangkrik. Buat apa bang? Untuk mancing. Dia kenal gak? Oh ini lele. Ini lele sambut-sambut. Saudara-saudara bisa melihat. Ini bang Yos akan mancing lele. Pakai jangkrik ini. Tapi memang gak mudah ya. Oke. Harus sabar. Iya. Dapat ikan apa ini? Ikan gurame. Oh gurame ya. Oh menjair. Menjairnya agak beda ya. Kalau kecil dimasukkan lagi. Tradisinya gitu. Hidup lagi nanti dia. Gak luka ya. Oh iya. Ini mantinya kan. Hahaha. Seperti saya katakan. Manteng lele itu gak mudah gitu. Tidak hanya siamang. Tapi juga ada beberapa jenis unggas di sini. Di antaranya. Nah ini bang. Burung merak. Ada merak kuti ini bang ya. Saya pikir tadi bukan merak gitu. Iya. Kalau ini kan dari luar putih ini. Ada yang biru. Tapi itu yang hijau itu merak kita. Oh. Ini ada tiga jenis. Yang putih ini merak dari mana? Luar mana? Ini setahu saya India. Oke. Yang biru Brazil. Kalau itu Indonesia yang hijau. Semuanya ada suratnya nih bang ya. Ya. Tapi sayangnya lagi brodolin semua. Apa ekornya kan. Ada musim-musim seperti itu. Nanti nanti tuh. Kalau pas baku sih. Waduh kalau pas mokar gini enak enak. Ini untuk merawat berapa bang Yus? Enggak. Kita kan masuk dan keluar gitu kan. Kita puter kan. Kita kan tanam di sini ada buah naga. Ada ikan ini juga beberapa kita kirim ke supermarket gitu. Jadi uang lagi? Iya kan jadi anung untuk bayarin mereka itu. Oke. Iya kan. Bang Yus ini kan ada. Tentunya menjadi pertanyaan. Bang Yus itu kan karirnya di militer. Kemudian gubernur. Tapi punya tanah tiga hektare. Dan satwa yang luar biasa. Untuk perawatan. Dari mana bang Yus mendapatkan semua itu? Ini ya. Ini kan kayak. Sampingan rumah itu jaman Panglima. Tentara itu kan. Kayak saya ya. Sebelum gubernur itu 30 tahun di TNI. Kayak ini kan kita tahu gajinya berapa lah Bang Yus. Tetapi kan kita sering tugas. Sering latihan di luar negeri, sekolah luar negeri. Itu kan ada. Tabungan kita keluar. Dan kita kan bergaul kalau tentara itu. Gitu kan. Banyak. Karena kita mau jual apa tentara itu kan. Gak ada yang dibicara di kita korupsi. Kan. Tetapi kita bergaul. Banyak dibantu tuh. Temen kan gak ada masalah. Kayak rumah ini kan. Kemudian kalau tentara itu kayu semuanya. Dari Kakak saya yang jadi wakup di Jawa Tengah itu kan. Dia kan punya bawaan bupati-bupati tempat jati-jati sana kan. Aku disembang itu. Ada orang kilim tegel. Kita pasang. Kita pasang. Tapi kalau masih jadi pejabat jadinya gratifikasi dong Bang Yus. Nah itu kan sekarang. Kalau dulu kan. Gak ada gratifikasi. Gak ada. Apalagi gratifikasi itu kalau kita menjual jasa. Lalu kita dapat satu. Ini kan tidak jasa apa yang kita jual tentara. Gitu kan. Tentara itu biayanya sangat minim. Dan kita juga harus pandai mencari uang untuk membiayai tempat kita. Jadi mayoritas ini dulu pemberian. Ya artinya bergaul lah. Bergaul. Ada dari tabungan kita. Punya teman baik. Selama 30 tahun. Lagian kan ini kan kita ambil jaman kita di Kopassus kan. Tanah masih murah. Ini bukan dirilai estate. Ini kan kampung. Orang mau naik hajin jual tanahnya kita beli kan. Harganya paling mahal masih 50-60 ribu. Ini luar biasa. Ini bagus. Ini jujur ya. Kalau dulu gratifikasi. Sekarang sudah tidak boleh. Ini semua dilaporkan bagus. Cuman kekayaan itu kan naik karena harga tanah naik. Iya iya. Waktu kita laporkan. Pasti beda dengan setiap tahun kan naik. Sangat tinggi kalau aset-aset seperti ini. Semua saya laporkan aset yang dibokor waktu saya dan rent. Semua kan naik. Tapi satu hal. Sering. Sudah menjaga betul. Tapi ada sering. Tapi tidak terbukti sampai sekarang. Ada surat ketetapan pajak daerah ya. Sempat diperiksa kejaksaan tinggi. Dan terakhir ini. Kurang dari satu bulan lalu. Pak Prianto. Mantan wagup BKI Jakarta. Melaporkan Bang Foke dan Bang Yos ke KPK. Meskipun masih berupa laporan. Itu ada indikasi korupsi di pengalihan lahan Taman BMW Jakarta Utara. Itu gimana Bang Yos? Jadi itu kan sesuatu yang gak mungkin. Dan Prianto sama Gubernur yang Lama Foke itu kan kalian tahu lah ya. Kenapa Mbak? Di antara dua gitu. Jadi saya kira itu nuansenya lebih banyak ke situ. Gitu. Jadi perlu diketahui. BMB itu adalah kompensasi. Jadi para pengusaha karena kita ingin punya stadion. Menggantikan lebak bulus. Mereka lalu urunan gitu kan. Menyerahkan tanah itu. Nah. Yang pertama itu kan. Jadi kompensasi-kompensasi terhadap proyek dia itu semua sudah selesai. Ini tambahan saja. Rame-rame. Ya kan? Dan kita terima itu. Ada embel-embelnya di situ. Maka saya tanda tangan ini kan. Karena semua sudah paraf dari bawah. Embel-embelnya di situ adalah apabila di kemudian hari ada yang mengklaim tangan tanah ini itu menjadi urusan para developer. Yang kedua. Dalam waktu satu tahun harus diurus sertifikatnya. Nah setelah itu saya pensiun. Ya harusnya sertifikat diurus zaman Oji Bosa. Mungkin ada kendala apa saya tidak tahu gitu kan. Tetapi rasanya kok nggak ada korupsi di situ lah. Nggak ada kerugian negara. 736 miliar itu harga tanah bukan dia nyerahkan uang. Jangan salah. Dia nyerahkan aset itu yang sekiranya harganya segitu. Sejak Bang Yos jadi penyelenggaran negara, Bang Yos yakin tidak ada korupsi dan harta Bang Yos bersih? Ya kan sudah dilaporkan semua sudah diberikan saya yakin. Dan lagi saya kenapa saya harus begitu? Saya dari panglima saya hidup saya sudah mapan. Kenapa aku mau aneh-aneh? Jadi gubernur dan seterusnya? Iya kan. Masa mau saya rusak puluhan tahun saya karir di tentara, mau saya rusak pada saat saya di gubernur kan rugi. Sementara ya hak-hak yang diterima gubernur itu lebih dari cukup menurut ukuran saya. Berapa waktu itu gaji Manif? Kapsan juga ya? Enggak ingat ya tapi sudah lebih dari cukup lah. Aku ini tentara ya. Nah kalau mau hidup mewah-mewah ya memang sulit ya diukur ya. Tetapi hidup kayak begini saya suka semua. Tentara itu enggak pernah mati dalam hati berhenti mengakti. Bahkan kalau di Indonesia itu sumpahnya pengaktian tentara itu yang terakhir adalah pada saat dia digotong di luang kubur. Itu terakhir pengaktiannya. Sampai titik darah penghabisan. Ya. Tentara itu sudah bertar ένα máyus yang sangat baik dan juga karena sudah tidak oke. Tentara itu sama sekali. Selamat menikmati. 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 Bangios ini tidak pernah lepas dari unsur-unsur kemiliteran. Tadi bisa dengar. Ada organisasi-organisasi yang Bangios ikuti. Bahkan moto hidupnya itu adalah begini. Hidup adalah pertempuran. Kenapa memilih moto itu? Ternyata begini ya. Manajemen pentempuran itu bisa digunakan untuk manajemen apapun itu. Kita tinggal melakukan penyesuaian. Kata Sun Tzu nih. Ahli strategi Cina yang terkenal di Apat 13. Seni berperang. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Seribu kali perang, seribu kali menang. Kata dia kan. Tentara sudah sudah jelas kan. Kenali dirimu itu saya dan pasukan saya. Musuhmu yang akan kita serang. Kalau di Pemda sekarang, kenali dirimu. Gubernur dan aparat MDA. Kenali musuhmu. Musuhmu itu masalah. Kan sama kan. Banjirkah, macetkah gitu kan. Tapi jangan-jangan nanti Bangios kalau ada lawan politik dianggap musuh lagi. Ya enggak. Kita sudah jelas, kita sudah langsung adaptasi kan. Karena kita sudah mempunyai jam terbang dan tugas kita kan sangat beragam ya. Kita bukan hanya di pasukan tempur, di Kopassus atau Kosterat. Kita kan pernah membantukan tugas di intelijen. Sista Koperasi. Saya pernah juga di bagian personel. Pernah di logistik. Pernah di tutorial. Jadi sangat beragam gitu kan. Sehingga ini menjadikan kita sudah cepat adaptasi mau tugas apapun. Kita ngerti oh ini gini. Misalnya kan militer itu otoriter banget kan garis komando. Sekarang di gubernur kan demokratis kan. Ini saya dapat data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada 4.950 lebih aksi unjuk rasa yang dilakukan pada saat Bangios jadi gubernur DKI Jakarta di rentang waktu. Ambil 5.000 kan ya betul. Ambil 5.000 tinggal kurang dari 50 lagi 5.000. Itu kalau ada intelijen kan pikiran awam ya. Nggak mungkin ada demo sebanyak itu. Pasti sudah dilakukan kontra intelijen dan lain sebagainya. Kalau dia itu benar. Kita kan demokratis sekali lagi kan. Perwakilan demo apa tuntutan saya suruh masuk. Apa yang anu. Ya saya jelaskan ini bisa ini tidak. Tapi kayak ngawur-ngawur tetap diemin aja gitu. Memang gue pikirin demo aja terus. Nggak ada upaya untuk menyelesaikan misalnya. Supaya jangan demonya banyak-banyak. Ya misalnya kan. Mau mager monas. Monas itu kan di mager biar bagus. Akses masyarakat juga tak hilang. Kaki lima di dalamnya saya atur. Malah saya kasih tenda yang serakam. Kasih air yang bersih. Kasih listrik nggak bayar. Kenapa kalau di demo kan nggak masuk akal. Ngapain kayak gini kita pikir. Kan gitu loh. Ya kan. Aneh. Aneh aja kan. Pindahkan orang di pinggir kali yang begitu kumo. Saya pindah di rumah susun. Prabotannya sudah ada. Kamar juga siapkan dua. Ada listrik. Ada air bersih. Ada sekolahan di situ. Ada rumah sakit itu nggak bayar. Aneh kan kalau ditolak. Berupaya pencari tahu nggak. Ini kok demo banyak sekali. Jangan-jangan ada demo bayaran. Oh itu udah pasti. Memang orang-orang di gerakan itu memang dibayar. Oh ada dibayar. Biasanya kan pernah ketemu kelompoknya kan. Jadi itu tadi mengenali anatomi itu sampai segitu. Saya sebagai seorang yang terjadi itu tahu. Karena ketemu dengan kelompoknya. Pernah dipanggil? Marah justru saya panggil. Dia ketakutan. Saya hanya pengen gali bener nggak dia. Memang bener. Tarifnya pun aku tahu. Gimana waktu itu ceritanya Pak? Ya ada informasi kan tentunya. Dan informasi kan. Oh Pak di sini kecuali PDI. Pimpinannya Mbak Mega ada PDI yang lain Pak. PDI apa itu? Perusahaan demo Indonesia katanya gitu. Gitu. Itu yang saya cari kelompoknya dan ketemu. Oh bener kan. Aku kan rumah pura-pura kan. Dia orang ketakutan. Pak. Pak Gubernur mohon maaf kalau saya buat salah selama ini. Ngerepotin Bapak. Oh enggak. Malah mau minta tolong. Apa-apa yang saya bantu. Ya gue kan sering di demo. Gue mau bales demo nih. Pura-pura. Oh iya Pak. Ini tarifnya begini Pak. Ah. Mereka mengerti kan gitu kan. Oh gitu ya. Jadi pagi sampai siang harus ada makan siang 50 ribu. Kalau sampai gini-gini Pak Agar. Loncat. Oh itu 100 ribu Pak. Satu orang. 100 ribu satu orang gitu. Jadi cuma cacanya masuk kan biasanya enggak banyak. Oke gitu. Kita akan terus lanjutkan bersama Bang Yus nanti di kesempatan berikutnya Bang Yus ya. Saya akan terus ikut Bang Yus nih hari ini. Kenapa sih banyak orang yang ingin jadi presiden termasuk Bang Yus? Nah kalau dibalik tidak ada yang ingin. Malah cirakan semua kan. Tidak ada yang merawat. Terima kasih telah menonton! Seludara kita telah tiba di lapangan tembak Senayan Jakarta. Kita akan menyaksikan Bang Yus kangen terhadap latihan menembak. Tapi saya harus pakai ini, karena berisiknya luar biasa. Udah selesai, Bang Yos, ya? Iya. Nah, diselah-selah menembak ini saya ganggu, Bang Yos. Sebentar, Bang Yos. Iya, oke. Masih senang nembak juga? Iya, sudah hobi lama kalau nembak. Saya SMA kelas 3 pun sudah menembak pakai senapan angin. Dari mana? Iya, saya dulu diberikan kakak saya. Senapan angin kan nggak pakai icin-icinan. Iya, iya, iya. Nah, walaupun saya sudah pernah nembirawan, ya tetap aja. Apalagi saya kan pernah menjadi atau mengurus perbagai ini 13 tahun saya. Gak pernah mundur dari hobi? Enggak, karena ya sudah, apa namanya yang gulitin jatuh sudah lama kan. Seperti juga Bang Yos tidak pernah mundur, padahal partainya terus mendapat tantangan. Dari yang nggak boleh ikut pemilu sampai ikut, kan gitu kan. Itu 2014, buat besok, tahun depan. Tapi kan sebelumnya 2009 juga tidak masuk parlement dari Tresho, PT, 2004 juga. Hanya 2099 yang agak sedikit bagus. Tapi kesilinya... Ya, itu saya katakan kehidupan adalah pertempuran, kan gitu. Hidup ada pertempuran itu. Pertempuran dan mati tantangan. Kalau saya mimpin patai kecil begini kan tantangan, kan. Kalau saya ikut patai besar, mungkin nggak ada tantangan bagi saya. Ini Bang Yos ngerasa dikerjain terus ini? Ya, itulah. Orang dikerjain itu yang akan jadi besar nanti. Tapi iya, apa enggak sih? Ini sengaja atau memang ya ini... Memang ya, memang ada kesalahan saya gitu. Ketik seperti itulah saya sudah siap mental menghadapi itu. Kita halal bihalal dianggap itu kampanye. Kita diadili sampai dapat hukuman. Untung nggak suruh masuk, kan gitu kan. Tapi ada satu yang menurut saya luar biasa. Dan ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Seorang pimpinan partai difonis satu bulan penjara dengan masa percobaan dua bulan terkait dengan kampanye yang off-site. Kampanye yang dilakukan sebelum masa kampanye. Dan Bang Yos lah orangnya. Mike Banding, Bang. Oh iya, PK saya. Langsung PK ya? Ya, sebenarnya itu kan... Ya, sekali lagi maaf saja saya kalau ngomong nggak adil ya. Karena orang yang lebih dari saya itu juga melakukan. Misalnya? Ya, saya tahulah di Jawa Timur ada panggung, dangdutan, segala macam, kampanye. Di televisi pada lewat silver-an juga. Itu mestinya nggak boleh nyatanya juga nggak apa-apa. Jadi, sebenarnya begini ya. Undang-undang pemilu maupun peraturan KPU itu masih bias. Mengertinya. Saya pun nggak ngerti. Kalau itu nggak boleh. Padahal aku ngomong di depan kadu. Pasti yang Abang ngomongin waktu itu, Bang Yos. Ya, ngomong di kadu-kadu kan memotivasi, kan. Hanya karena di desa saya itu kan tidak ada gedung. Makanya kita di lapangan. Nah, di lapangan itu kan kita bikin tenda, ada panggung musik di situ, kan. Nah, mungkin karena juga ada orang lewat, gitu kan. Pasti saja, kan. Nah, itu dianggap kampanye. Padahal kampanye itu kan visi-misi saya nggak mengutarakan. Minta untuk memilih nomor 15 PKP Indonesia. Minta untuk memilih kan kepada kader, kan. Menangkan PKP kepada kader kan boleh. Tapi nggak, pilihlah nomor 15. Kalau namanya kampanye itu kan ada juru kampanye. Ijinnya juga izin kampanye. Ada perakan pencoblosan, segala macam, begitu. Ini kan tidak ada. Artinya Bang Yos yakin bahwa ini akan segera selesai dan Bang Yos akan menang? Loh, ya. Kalau keadilan kan mestinya seperti itu, kan. Saya mengikuti karena saya ingin patuh hukum, kan. Semua proses saya ikuti aja. Bang Yos, kalau kita bicara soal PKP Indonesia ini kan dari tahun 1999 tadi Bang Yos katakan 1999, 2004, 2009. Itu tidak pernah lolos parliamentary threshold. Ya paling bagus 1% lebih lah. Bahkan terakhir di 2009 0, sekian persen. Nah sekarang yakin betul akan lolos parliamentary threshold. Padahal PT di tahun 2014 itu 3,5%. Apa yang ditawarkan PKPI? Jadi itu kan sebuah tantangan sekali lagi kan. Tentu infrastruktur PKP Indonesia itu juga beda dari sebelumnya kan. Kita semua kabupaten kota sudah ada provinsi 33 ada, sampai kecamatan ada. Dan kita maju ini kan dengan gabungan partai-partai yang tidak lolos 13. Itu jumlah kekuatan kalau dihitung di 2009 sudah 6,7. Katakan 6,7 yang dibawah sudah pada larisan-larisan. Masa 3,5% nggak sisa? Apalagi saya turut keliling seperti ini memotivasi kader, memotivasi para caleg gitu. 2008 sempat mendeklarasikan diri sebagai capres. 2014? Tergantung nanti. Setelah pemilu, hasilnya seberapa. Memang di dalam Mukernas PKP Indonesia di Lidu beberapa bulan lalu, para peserta Mukernas itu sudah mendaulat saya untuk mencalonkan. Anggota banyak ya? Ada seribuan lah mungkin ya, utusan dari seluruh Indonesia kan. Tingkat kabupaten kota sampai tengah provinsi, pengurus pusat gitu. Nah, itu mendaulat saya agar mencalonkan sebagai presiden. Saya kembalikan kepada mereka. Anda kan tahu berapa presiden threshold nanti itu kan. Nah, cari suara signifikan supaya saya tidak malu untuk mencalonkan. Itu tantangan. Karena itu keputusan saya yang resmi adalah setelah pilek nanti. Kenapa sih banyak orang yang ingin jadi presiden termasuk Bang Yus? Nah, kalau dibalik tidak ada yang ingin, malah silakan semua kan. Presidennya kan bertang siapa. Nggak ada yang mau kan gitu. Yang mau itu kan bisa mengukur diri kan. Oke. Mau dan mampu kan itu? Ya harus dong. Kan itu ukurannya kan. Nah, kalau saya 30 tahun di TNI ya. 10 tahun saya ada di birokrat ibu kota negara itu miniaturnya Indonesia loh. Kan gitu mengalami masa-masa paling sulit. Bisa saya lewati artinya saya punya pengalaman. Kalau mau jadi presiden, pikirannya kenapa nggak masuk partai besar langsung lenggang. Bebas jadi presiden. Ya itu kan saya katakan ya ada dua alasan. Ini harus berjuang loh Bang Yus. Alasan pertama saya itu senang tantangannya. Oke. Kalau saya ikut partai besar tentu saya akan ringan. Yang kedua ini amanah senior-senior saya. Bisa ceritakan ya. Untuk pemimpin partai ini. Senior siapa itu? Ya senior katakan Pak Tri Sutrisno, Pak Edi Sudrewekar, Pak Totop Meraja Manggala orang Sipionya kan. Disini juga Pak Pak Edi Sasono semuanya. Itu kan sanggap amanah kan. Ya saya sudah nyangkupi nanti setelah tidak jadi gubernur. Sekarang alasan saya apalagi untuk tidak menerima. Bang Yus diminta untuk jadi pimpinan PKP Indonesia. Oleh mereka. Dan Bang Yus merasa itu adalah suatu tugas yang harus di... Amanah kan. Amanah yang harus dilaksanakan. Ketimbang masuk ke partai lain dan melenggang lebih enteng untuk jadi presiden. Ya tentu kan. Ini kan tantangan lah. Itu seninya kan disitu kan. Meskipun ini resikonya lebih besar ini. Ya pasti. Untuk tidak jadi presiden gitu kan. Iya kan. Kan nggak segala-galanya jadi presiden bagi saya. Apa yang penting di politik ini bagi Bang Yus? Ya politik itu mindsetnya harus kita ganti gitu. Bukan kayak sekarang ini kan seakan-akan nyari kekuasaan lewat partai politik. Ya. Setelah dapat ngurus dirinya sama kelompoknya atau partainya. Itu kan yang terjadi selama ini. Bukan itu. Bukan itu. Politik itu mulia. Ya. Kita duduk disana mau jadi eksekutif maupun legislatif. Karena ada konstituen yang mempercayakan milik kita disitu. Setelah jadi harus turun kesana. Ya. Kalau ada paradigma, presiden tua, presiden muda, sudah lah berikan kesempatan pada yang muda. Ya muda tidak berpengalaman. Muda tidak sehat. Milih yang tua berpengalaman dan sehat seperti ini. Milih mana anda. Kan gitu. Jadi dikotomi tua muda itu jangan diangkat lah ya. Jawa, non-Jawa, militer, sipil. Itu tidak zamannya lagi. Mampu, sehat, mau. Oh gitu kan. Dan dia yakin. Karena dia yakin. Karena dia punya track record. Kita bisa rekam jejaknya bisa dibaca. Kan gitu kan. Sudah teruji manusia itu kan gitu. Baru kita uji dengan masalah yang besar. Tapi dari tadi saya was-was juga nih. Karena Bang Yus selama wawancara dengan saya pegang senjata. Takut nanti kalau saya salah nanya senjatanya ngangkat. Nah ini mau nembak dari tadi ditanyain terus nggak? Ampun Bang Yus. Eh silahkan Bang Yus. Saya juga keteritakan Bang Yus ya. Kalian kalau mau nyoba SBC boleh. Tapi aku tak pergi jauh dulu. Iya, iya. Ada 9 sasaran rebak, 9-9 nya jatuh. Sekarang main. Sekarang kamu coba. Waduh. Ya. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Ya. Lumayan. Baru sekali sumur hidup. Tapi diajarin. Ya. Tapi saya nggak hobi. Kalau sekarang Jakarta belum berhasil maka yang ditunggu adalah andir pemerintah pusat. Hanya itu. Untuk banjir kan. Terus untuk banjir. Masih juga. Harus membangun situ-situ raksasa di selatan untuk membelokkan 13 sungai. Sebelum ke Jakarta ditampung disitu sebagai tempat tampungan air. Jalanan macet. Dan Mbak Kios ajak saya untuk turun. Dan pakai baswe ya? Ya, kita harus cari dari Ngo Barat. Udah lama aku nggak tau baswe kayak apa. 5 hari. Kita menunggu untuk ke arah utara atau ke arah Monas bersama dengan Pak Yos. Ya terus terang ya, sebetulnya agak sulit ya buat Pak Suti Yos bisa maju menjadi, jangankan capres, jadi cawapres aja juga susah. Kenapa demikian? Karena pertama dari sisi dukungan partenya aja juga belum pasti. Kenapa belum pasti? Karena udah tau PKPI itu bisa gak masuk ke dalam parliamentary threshold. Pak Yos! 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 Kalau menurut saya gini, setiap orang itu, setiap orang yang pengen jadi capres itu punya hak, karena dia orang Indonesia gitu loh. Cuma kan dia sempet kalah dua kali kan. Jadi kalau menurut saya ya, inilah apa namanya, lego dikit gitu. Setuju-setuju saja, karena setiap orang kan berhak mencalonkan diri menjadi apapun di negara kita ini kan. Apa yang dimikirkan Pak Yos ketika pertama kali menciptakan pola transportasi pasal, termasuk bus Transjakarta? Ya, misalnya saya setuju banding kemana-mana ya. Kesimpulan saya, kelemahan kita ya, sebagai ibu kota negara yang 22 menit kepada, tidak mempunyai transportasi umum yang representatif, yang layak. Bahkan tadi survei hanya 2% saja. Sementara kendaraan pribadi sekat 8% inilah kemacetan. Karena itu ITM, pola transportasi makro itu menggelar jaringan yang representatif. Kalau Bang Yos melihat Jakarta sekarang ini? Baru setahun lebih dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Basuki. Komentar Bang Yos apa? Yang saya komentar, saya senang itu kan. Karena ada niat untuk melanjutkan PTM. Pola transportasi masal. Ya, diopening paswis sekarang kan. Jalurnya di-sterilkan. Itu antara yang ditambah visnya. Ya, dia lanjutkan juga monorail. Dia mulai bangun MRT yang sudah kita rintis. Itu yang aku senang. Dan mudah-mudahan 5 tahun pemerintahan pasangan ini, Mimpi saya yang mempunyai kendaraan umum yang representatif tadi bisa salinya. Itu mimpi. Itu yang baiknya. Tapi yang masih perlu diperbaiki apa menurut Pak Yos? Memang ya bekerja begitu banyak. Karena saya bisa memahami. Tetapi yang untung mereka akan ditunjang juga anggaran yang besar. Ya bisa memanfaatkan anggaran yang ada itu secara tempat sasaran. Tapi untuk transportasi ya memang harus fokus. Kelesaikan itu saja sudah. Memang pada saat proses itu berjalan, Ya kita penderitaan seperti ini lah ya. Maksudnya gak karu-karu lagi. Sama seperti orang sakit. Seperti... Minum obatnya pahit. Konsepensi. Menolakan, tantangan. Tapi Bang Yos tetap pagi. Kenapa? Kenapa Bang Yos? Karena itu solusi. Bang Yos yakin? Tidak ada yang membela Bang Yos pada waktu itu. Rencana itu kan kita rancang secara komprehensif. Berserta para pakar, para komputasi. Berapa bulan Pak? Cukup berbulan-bulan juga. Maksudnya kan itu kan. Sampai lain blueprint tentang PTM. Pola komputasi Magro itu. Jadi ini bukan asal-asalan. Lag Basri ini adalah starting point. Tentu belum menyelesaikan masalah kan. Karena monopi belum jadi. MAP belum. MAP belum. MAP belum jadi. Nah saya tadi kan beritakan. Bahwa Basri ini memang harus steril. Ya. Kalau semua masuk mobil ke dalam. Semua macet. Tidak ada yang bisa kita gunakan untuk menuju ke saat sebelah keempat. Tapi kan ada pertanyaan. Kalau Basri steril. Itu dibenahi dulu. Metro Mini masih banyak yang jelek. Copa aja masih banyak yang jelek. Ini belum terintegrasi ke daerah-daerah satelit. Yang harus parah-arah. Tapi prinsip dasarnya itu. Bahwa jalur ini adalah jalur yang steril. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Suki sudah benar. Ya saya dukung. Jadi kalau sekarang Jakarta belum berhasil. Maka yang ditunggu adalah andil pemerintah pusat. Hanya itu. Untuk banjir kan. Terus untuk banjir. Macet juga. Harus membangun situ-situ raksasa di selatan. Untuk membelokkan tiga belah sungai. Sebelum ke Jakarta ditampung di situ sebagai tempat tampungan air. Betul. Pada saat musim pengecan. Pada saat musim kemarau. Bisa menjadi tampungan air untuk menjadi air bangku. Kan air bangku di Jakarta kan gitu. Bisa untuk iregasi. Bisa untuk rekreasi. Untuk sport. Jadi multi purpose ya. Kenapa pemerintah pusat tidak mau mendukung itu penuh? Ada aspek politis kah? Kalau nanti bang Yus berhasil akan bisa naik. Jangan terlalu bikin seperti itulah. Karena satu masalah itu. Memang harus dikroyok gitu kan. Kalau memang gitu. Melewati dua atau tiga provinsi. Sungai ini kan melewati tiga provinsi. Termasuk juga transportasi masa kalau kita lihat. Kota-kota penyangga juga harus diperhatikan. Kalau ada lembaga namanya megapolitan. Maka transportasi pun bisa terintegrasi dengan tetangga kita. Apain kita kisah investasi. Di perbatasan dia dilanjutkan. Bang Yus kan tentu berpengalaman. Sepuluh tahun memimpin Jakarta apa? Tidak berpengalaman gitu kan. Luar biasa. Tapi kan ada sesuatu pasti memberikan masukan. Kepada pemerintah sekarang Jokowi Basuki. Katakanlah di media nyaman gak? Aku itu khawatir ya. Kita memberikan masukan. Nanti kita dipikir kita ngericokin. Kita sok pintar. Itu jaman sekarang itu. Jadi aku pilih diam aja. Kecuali mereka datang tanya saya. Aku menjawab. Segala keren dan hati. Dan tentunya kan itu kehormatan kalau ditanya. Tapi kan tidak. Nanti kalau kita tidak ngomong di media seperti ini. Wah. So. Pintar segala macam. Nah itu yang aku gak mau. Kita kan orang timur kan. Dan agak agitin dan sensitif. Bang Yus. Ingin dikenang sebagai apa? Saya. Saya ingin dikenang sebagai seorang pemimpin. Yang memperjuangkan kepentingan orang kecil. Dan masih hujan deras di luar. Kita sudah sampai di halte Sarinah. Boleh sedikit kita melanjutkan lagi. Pembicaraan dengan Bang Yus. Boleh Bang Yusnya disini ya. Bang Yus. Bang Yus ini kan. Tadi saya sudah katakan latar belakang militer. Kemudian masuk ke dunia demokrasi. Bang Yus sudah merasakan dua-duanya. Militer, demokrasi. Apakah menurut Bang Yus. Alam demokrasi yang sudah kita alami ini. Sekarang ini. Itu sudah dalam on the right track. Sudah dalam jalur yang benar. Nah kebebasannya ya itu sudah tentu ya. Bahkan berlebihan menurut saya. Tetapi masalahnya ya rakyat itu belum sepenuhnya siap menerima kebebasan itu. Gitu kan. Oleh karena itu. Sebuah negara demokrasi itu. Harus diimbangi dengan law enforcement yang konkret. Yang konsisten. Lainnya yang belum kita. Sehingga diterjemahkan keliru oleh masyarakat. Demokrasi itu seakan-akan apa saja boleh kan bukan seperti itu. Jadi demokrasi yang seperti apa. Ada yang bertanggung jawab. Bebas dan bertanggung jawab. Makal kalau ada yang bebas ada yang bertanggung jawab. Ya karena itu. Artinya. Hukum itu harus bisa jadi panglima. Di sebuah negara manapun kalau ingin baik. Kuncinya hukum. Hukum harus jadi panglima. Kita kan belum. Bagi sudah merasakan ulang tahun. Di militer. Kemudian juga. Tidak. Cepat juga. Cukup lama di birokrasi. Yang demokrasi. Dari militer ke demokrasi. Menurut Bang Yos. Demokrasi yang sudah kita lakukan sekarang ini. Sudah dalam jalur yang benar. Atau belum? Benar. Kita masih mencari ya. Format yang tepat demokrasi kita itu. Demokrasi harus ala Indonesia. Ini bukan negara liberal. Karena Amerika. Bukan. Nah. Yang menonjol di sini. Demokrasi yang sudah kita pilihkan secara total itu. Tidak dibarengi dengan pelaksanaan hukum yang konsisten. Yang konkret. Kuncinya di hukum ya. Hukum. Karena negara manapun ya. Kalau ingin baik. Harus bisa menempatkan hukum sebagai panglima di sebuah negara. Kita belum. Kalau. Ada kan istilah benevolent dictator. Artinya. Autoriter tapi yang baik terhadap masyarakatnya atau rakyatnya. Ya kurang lebih mungkin seperti Orde Baru lah. Bang Yos setuju gak seperti itu? Ya memang ada. Susah yang membedakan antara otoriter dengan tegas itu suka. Suka. Tidak tahu bedanya dimana kan. Tetapi ini berbeza jelas. Autoriter itu seharap-harap biasa mau-mau dia. Sementara kita itu tegas itu. Ini aturannya. Kita laksanakan apanya. Enggak kan beza kan. Pat Yosso itu seorang berpengalaman. Itu kan muncul-muncul. Muncul mau jadi-jadi itu. Sebelum muncul di tinggi itu dia dibawah sudah berjuang. Tidak diragukan komitmennya pada NKRI. Berpancasila. Kepada UB45. Kalau umadu di kancah politik tentu ada dana yang disiapkan. Dan dananya tidak sedikit. Bahkan seorang calon anggota legislatif pun harus menyiapkan minimal 2 miliar untuk pencalonannya. Gimana? Partai Bang Yos berapa yang disiapkan? Belum lagi nanti kalau ada rencana untuk calon presiden. Ya memang ya. Politik itu kan memang ada kosnya. Tapi dari pandangan saya. Uang itu bukan jala-jala nya. Betul. Kita bisa jalan dengan. Apa namanya. Biaya yang minimal. Satu itu. Kemudian untuk nyabras. Di negara manapun tidak ada capai dirinya sendiri. Kalau kita menjual. Nanti banyak orang yang ingin membantukan kita. Sudah banyak dibantu dong Bang Yos? Ya belum karena aku belum nyabras. Partainya? Partainya lah. Biasalah kita. Keserah hutan sana sini kan. Karena kita kan sinor-sinor saya juga ada semua diri. Setiap politisi harus punya cipta kita. Dan saya ingin tanya ke Bang Yos. Apa yang menurut Bang Yos yang harus diperbaiki dari bangsa ini? Kan tadi sudah cerita banyak sekali kan. Bidang ideologi. Bidang politik. Kita bicara soal ekonomi negara kaya raya. Rakyatnya harus sejahtera. Bukan sebaliknya kan gitu kan. Nah lalu bidang hukum. Ini yang nonjol-nonjolnya yang tersebut. Pertahanan zaman kita juga perlu dipenai. Sehingga kita tidak diledek lagi sama negara lain. Kenapa hankam menjadi prioritas yang pertama? Ini jelas. Ini kan dibawa kita kan. Kalau orang lain tahu rapuh pertanggaman kita. Kita diledek seperti ini kan. Tentu setiap politisi juga punya cita-cita. Kalau saya tanyakan ke Bang Yos. Sebagai individu. Bang Yos ingin dikenang sebagai apa? Saya ingin dikenang sebagai seorang pemimpin. Yang memperjuangkan kepentingan orang kecil. Hanya itu? Iya. Kenapa? Karena saya asal-asalnya dari orang miskin. Dari orang kecil. Saya anak petani, anak guru. Itu yang ingin saya kenang dulu. Bahwa saya membalasnya gimana setelah aku jadi Kak Bu Hindu. Saya ingin balas kepada orang lain yang susah kaya dulu. Dengan cara. Jangan lagi ada anak-anak menderita kaya saya dulu. Jangan lagi ada orang tua kaya ayah saya dulu. Waktu jadi gubernur apa yang Mbak Wins lakukan terkait dengan hal itu? Nah ini kan saya sudah membahaskan anak-anak sekolah sampai SMA. Gratis SPP. Apa namanya? Saya adalah kumpul pertama yang dapat award pendidikan. Karena mengocorkan dana pendidikan 22% lebih dari. Yang pertama kali sebelum pemerintah pun kepala daerah lain. Ya kan? Itu kan. Yang kedua saya pikir guru yang paling catra saya pikir guru Jakarta lah. Karena saya ingin balas ayah saya dulu kan. Saya ingin guru berwibawa. Karena itu dia gajinya harus cukup untuk hidup gitu. Kalau tidak dia ngecek, dia nyambi-nyambi yang akhirnya mengorbankan kewibawanya sebagai pendidikan guru. Itu lah Mbak Wins. Mereka setambah gajinya khusus-khusus. Bang Yos, di akhir acara Aiman dan ini saya akan berikan kuis kepada Bang Yos. Ada lima. Nanti hadianya nggak kuis? Ada Bang Yos. Hadianya nanti hari Jumat jam 10 malam tayang di Kompas TV. Kita mulai Bang Yos ya. Yang pertama, kekuasaan atau kehormatan? Kehormatan. Yang kedua, komando atau kompromi? Kompromi. Katanya prajurit. Kalau prajurit, teman aku sekarang udah sipil, ya kompromi. Demokrasi itu kompromi. Ini susah nggak buat Bang Yos ya? Partai menang atau masyarakat senang? Partai menang atau? Masyarakat senang. Masyarakat senang, Pak. Walaupun partai kalah nggak apa-apa? Iya, nggak sama-sama suka senang. Nggak apa-apa. Keras? Karena yang ingin kita terjuangkan masyarakat. Masyarakat. Oke. Keras? Atau lembut? Melihat konteknya apa kalau sama lembut? Secara umum? Lembut, Pak. Lembut. Masa sih? Jenderal Bintang 3. Udah berubah sekarang. Masukan khusus. Udah jadi orang lembut juga. Hahahaha. Nah ini. Usah pasti buat. Bang Yos. Pak Harto? Atau Bung Karno? Aku. Bung Karno. Kenapa Bung Karno? Ya. Saya kagum banget. Ada hal. Walaupun Pak Harto juga banyak yang saya kagum. Tapi kan endingnya tidak enak. Gitu ya. Bung Karno kan pada zamannya juga. Menang. Tapi kan yang pasti kan dia. Dengan kondisi yang miskin sekali negeri ini. Bisa menjadi mimpin Asia Afrika. Bagaimana wibawa dia ke rumah dia. Dia walaupun sipil. Tapi kelihatannya kayak militer dia. Gitu loh. Berwibawa. Horwat begini. Wah luar biasa. Aku kecil. Hahaha. Saudara. Mantan prajulit lapangan. Tak pernah takut rintangan. Tapi suara rakyat. Tak boleh dihiraukan. Betul ya Bang ya? Setuju. Jadi survei tetap penting? Ya. Survei beneran. Survei beneran. Bukan survei pesanan. Bukan survei bayaran. Bahkan. Dan inilah akhir dari kebersamaan kita. Saya Aiman dan? Bang Yos. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. what? Tersang. Terima kasih telah menonton!